Intro Untuk latihan ulangan tema 3, halaman 41, nomor 1, teks di atas merupakan teks instruksi. Nomor 1, jawabannya bravo. Yang nomor 2, ada yang bisa jawab? Nomor 2, siapa? Yes, Yasmin. Nomor 2. C. C. Nomor 2. Yang merupakan ciri-ciri teks di atas adalah menyajikan sesuatu secara berurut. Betul. Untuk nomor 2, Charlie. Nomor 3, Matthew. Nomor 3, Matthew. Apa anak Matthew? Nomor 3. Dia sudah memberikan makanan untuk penjagaan peliharaan. Nomor 3. Tunggu. Yang lain dulu. Halaman 41. nomor 3. Halaman 41, nomor 3. Matthew. Dalam teks tersebut, alat dan bahan diperlukan berjumlah berapa? Lima. Lima. Apa saja lima? Iya. Botol plastik, satu. Cutter, dua. Cat, tiga. Gambar, empat. Pita, lima. Enam lem. Berarti enam jawabannya. Untuk nomor 3, jawabannya enam. Nomor 4, Valery. Nomor 4, Valery. Valery, please unmute. Nomor 4, Valery. B. B, bravo. Iya. Tolong soalnya dibaca juga. Berikut yang merupakan kalimat perintah adalah. B. B. Berilah pupuk agar tumbuh subur. Iya. Betul ya. Untuk nomor 4, jawabannya bravo. Berilah pupuk agar tumbuh subur. Oke, sekarang yang nomor 5, Dixon. Perhatikan gambar berikut. Kalimat instruksi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah. Sayangilah kucing peliharaanmu. Iya, betul ya. Sayangilah kucing peliharaanmu. Yang nomor 6, Athena nomor 6. Teks petunjuk agar berikut. Urutan cara menanam tanaman yang benar yaitu C. C. 5, 2, 1. Oke, bacalah tes petunjuk agar berikut ya. Urutan yang benar adalah C, 5. Buatlah lubang sedalam 30 cm di tanah. 2, masukkan bibit tanaman ke dalam lubang. 4, tutup lubang dengan tanah hasil galiannya. 3, siramlah tanaman dengan air. 1, pupuklah tanam secara beratur. Iya, betul. Jawabannya C. Terus yang nomor 7, Raka. Ayo Raka, nomor 7. Teks tersebut berisi petunjuk tentang merawat. Tentang apa? Merawat. Merawat kelinci ya? Iya, nomor 7. Teks tersebut berisi petunjuk tentang merawat kelinci. Betul, Raka. Sekarang nomor 8, Tieri. D, apa? Baca soalnya. Merawat. Makan tiga kali dalam sehari. Informasi yang benar berdasarkan teks tersebut adalah kelinci makan tiga kali dalam sehari. Salah. Ayo cari yang lain dulu. Ayo, Ayo, Tieri. A. Jawabannya yang benar apa? A. Riki adalah hewan peliharaan yang sulit tertidur. Tertidur? Coba kamu baca itu, teks di atasnya itu lho. Perhatikan tempat tinggalnya. Buatlah kandang yang nyaman untuk kelinci kesayanganmu. Dua, berilah kasih sayang dengan cara memeluk dan menggendongnya. Perhatikan kesehatan dengan memberi kelinci makan dua kali dalam satu hari, yaitu pagi dan malam. Berarti yang berdasarkan teks tersebut adalah yang A, yang B. jawabannya disitu adalah C yang betul ya. Jawabannya C. Jangan lupa untuk kelinci makan dua kali dalam satu hari. Oke, sekarang yang nomor 9, Deren. Tujuan pembuatan teks tersebut yaitu untuk memudahkan dan menyusun informasi. Kalau teks ya, kalau teks petunjuk, itu kegunaannya itu memberitahu cara menggunakannya. Jadi jawabannya adalah C, memberitahu cara menggunakan, melakukan atau melakukan sesuatu. Kalau teks petunjuk itu seperti itu, cara membuat atau cara melakukan sesuatu, itu kalau teks petunjuk. Ya, nomor 10, Benetton, ayo, Benetton, telah nomor, ayo. Nomor terakhir. Nomor 10 itu, kalimat perintah yang sesuai situasi gambar adalah Buanglah sampang, bersihkan kandang sapi itu dari sampah. Buang, bersihkan kandang sapi itu dari sampah. Ya, betul. Ya, bersihkan kandang sapi itu dari sampah. Kamu lihat di gambar itu, itu ada sampah ya, ada lalatnya banyak itu. Itu kalimat perintah yang sesuai dengan gambar, ya, bersihkan kandang sapi itu, ya kan. Oke, nomor 1, Mister yang mengerjakan saja, perhatikan gambar berikut. Kalimat instruksi yang berdasarkan gambar tersebut adalah, apa? Mudah ya, siramlah, nomor halaman 43, Bahasa Indonesia. Siramlah tumbuhan atau bunga, siramlah bunga secara rutin. Jangan lupa kalau kalimat perintah ada tanda seru di belakangnya. Yang nomor 2, menyiapkan alat dan bahan, yaitu pisau, dedaunan kering, ember bekas, plastik, dan larutan pembuat kompos. Kalimat petunjuk yang tepat untuk kalimat tersebut ialah, Kalimat petunjuk apa itu? Kalimat petunjuk cara membuat pupuk kompos. Kalian tahu enggak pupuk kompos itu apa? Pupuk kompos itu pupuk untuk tumbuhan yang berasal dari daun-daun kering atau dari tumbuhan, itu pupuk kompos. Terus kalau berasal dari kotoran hewan, itu namanya pupuk hewani, pupuk hewan. Kemudian ada lagi satu, itu pupuk kimia yang berasal dari zat-zat kimia. Yang nomor 2 tadi itu cara membuat pupuk kompos yang berasal dari daun-daun kering. Sekarang yang nomor 3, dalam menulis teks petunjuk, jangan menggunakan kata ambigu. Makna kata ambigu adalah bermakna ganda atau sulit dipahami. Oke, yang nomor 4. Tes petunjuk di atas menjelaskan apa, tentang apa? Ada yang bisa jawab? Yang nomor 4, angkat tangan. Pamela, tolong buka kameranya ya. Pamela. Pamela. Yang nomor 4 itu apa, tentang apa? Nomor 4 itu tentang proses metamorfosis dari kupu-kupu. Nanti kalian di pelajaran IPA nanti ada itu, metamorfosis kupu-kupu. Sekarang yang nomor 5, isilah tepat pada bagian A, B, dan C. Yang A itu apa, setelah beberapa hari telur meletas menjadi ulat ya, jelas ya. Yang B, ulat-ulat akan memakan daun. Ulat itu makanannya daun. Yang C, ulat mencari tempat untuk mencari diri membentuk ke pompong. Ke pompong. Oke. Mister, ada yang goyang-goyang di belakangnya, Mister. Iya, enggak apa-apa. Oke, sekarang yang C. Nah, oh iya. Ini sudah di-copy semuanya. Kalau sudah di-copy, nanti Mister Untuk yang C, kalian kerjakan di rumah dulu ya, karena waktunya sudah selesai. Habis ini kalian pelajaran apa? Inggris. Inggris, oke. Terus inggris. Hei, breaknya belum, breaknya nanti. Salah, salah. Ini kurang 2 menit. Sudah di-copy ini semuanya? Sudah disalin? Sudah. Oke ya, Mister stop share ya. Sudah Mister. Oke, sekarang Mister and meeting. Oke, see you on Friday ya. See you tomorrow guys. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.